Juara kelas berat WBC Tyson Fury khawatir bahwa ia mungkin telah mengakhiri karir dari Deontay Bronze Bomber Wilder Sabtu malam yang lalu. Fury mengatakan bahwa Wilder menerima banyak hukuman darinya selama pertarungan tersebut, kinya untuk kembali bertarung di level yang sama seperti saat dulu lagi. Wilder tidak terlihat bagus pada Sabtu malam lalu di tim mobil arena di Las Vegas seperti yang dia lakukan, seperti pada 2 tahun yang lalu ketika dia mampu mencetak KO pada Luis Ortiz dan Dominic Frizzell. Wilder dan Fury saling memukul keras selama pertandingan itu, akan tetapi Raja Gypsy menang dengan kondisiannya yang lebih baik dalam menghentikan Deontay Wilder di ronde ke-11. Setelah pertarungan, seorang Tyson Fury memang berharap bahwa Wilder baik-baik saja. Saya belum melihat KO yang sebenarnya, tetapi saya merasakannya. Saya merasa dia mulai lelah dan lelah, dan saya memukulnya dengan keras dengan huk kanan saya yang berdera, tepat di sisi pelipisnya. Tembakan seperti itu mampu mengakhiri karir, saya hanya berharap dia baik-baik saja. Dia menerima banyak hukuman, kami akan melihat apa yang bisa dia lakukan di masa depan. Setelah pertandingan, mantan juara WBC Deontay Wilder dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa, guna memastikan kesehatannya bahwa dia baik-baik saja. Tentu saja, kita tidak akan tahu apakah Wilder akan tetap sama setelah KO ini terjadi sampai dia kembali ke atas ring, melanjutkan karirnya di tahun-tahun depan. Jika Wilder memilih untuk terus bertarung, maka dia harus mampu menjalannya secara perlahan-lahan dari seorang petinju yang tidak berbahaya jika dia ingin memastikan bahwa dia berada di level yang sama. Ini akan sulit bagi Deontay Wilder yang saat ini sudah berusia 35 tahun, yang mana dia bukan petinju kelas berat muda lagi, dan dia mungkin merasa sulit untuk bangkit dari kekalahan telak seperti ini. Menghadapi lawan yang tangguh setelah apa yang dia lalui pada Sabtu malam yang lalu saat melawan Fury, tentu akan menjadi langkah malapetaka bagi Wilder ke depan. Jika Wilder bisa menghadapi beberapa petinju yang suka merangkul dan berdiri tepat di depannya, dia bisa mendapatkan kepercayaan dirinya kembali dan memastikan ketahanan kukulannya itu masih utuh. Kukulat Wilder menerima banyak hukuman dari pertarungan itu, dan beruntung saat itu mantan pelatihnya Mark Braylon menyerah pada ronde ketujuh untuk menyelamatkan kehidupannya. Stamina Deontay Wilder bisa dibilang yang terburuk yang pernah ada, karena ia tampak kelelahan pada ronde ketiga. Stamina Wilder yang buruk memainkan peranan penting dalam kekalahannya di pertarungan melawan Fury ini. Tidak mudah untuk mengetahui apakah keputusan Wilder untuk menambah berat badannya adalah alasan penurunan stamina-nya. Dalam pertarungan Wilder sebelumnya, dia telah meningkatkan berat badannya untuk menghadu yang lalu, saat dia terlihat lebih lambat, kurang kesit, dan kelelahan. Keputusan Wilder yang dipertanyakan untuk menambah bobot lebih untuk triloginya melawan Fury ini, mungkin secara tidak sengaja merusak peluangnya untuk memenangkan pertarungan tersebut, yang tentu saja sangat diharapkan oleh Wilder dan seluruh timnya. Dalam olahraga yang memerlukan banyak aktivitas pergerakan, bukanlah ide yang baik bagi seorang atlet untuk menambah berat badan, dan memberikan tekanan besar pada siskardiofaskularan mereka, seperti yang dilakukan Wilder pada saat dia melakukannya dalam dua tahun ini. Terkadang lebih tidak lebih baik saat menambahkan bobot bagi seorang petarung untuk bersaing dalam tinju. Ini adalah petarung langka yang dapat menambahkan berat badannya dalam waktu kurang dari dua tahun dan bersaing tanpa menerima pukulan keras dengan pengkondisian mereka. Wilder tampaknya tidak mengerti apa yang dia lakukan pada sistem kardiofaskularnya dalam memilih untuk meningkatkan berat badannya yang justru merugikannya. Deontay akan lebih baik bertahan di berat badan dia yang semula untuk kedua dari dua pertarungan terakhirnya dengan Tyson Fury, karena dia akan memiliki lebih banyak kecepatan, kelincahan, dan dia tidak akan cepat lelah. Masalah lain dengan berat yang dibawa Wilder baru-baru ini adalah cara distribusinya, dan dia menambahkan hampir semua berat otot barunya ke tubuh bagian atasnya daripada kakinya yang terlihat kecil dan kurus. Wilder beralasan dia meningkatkan berat badannya tersebut agar Fury tidak menggunakan ukuran bobotnya yang besar untuk bersandar padanya dalam menjatuhkannya. Sayangnya, bobot yang ditambahkan Wilder ke tubuh bagian atasnya tidak berpengaruh apa pada kekuatan kakinya yang tidak bisa menahan bobot Tyson Fury selama pertarungan tersebut. Fury memberikan semua bebannya pada Wilder ketika dia akan menahannya dan itu segera menghabiskan. Saat sesi interview setelah pertandingan, Tyson Fury menyebut Wilder adalah seorang pecundang yang sakit. Saya pikir kami bertarung di luar sana dan semua tuduhan yang dia buat terhadap saya selama persiapan pertarungan ini dan kami bertarung seperti dua pejuang di sana. Saya pergi untuk menjabat tangannya dan berkata bagus, dan dia seperti tidak, saya tidak menghubati Anda. Tak seperti bagaimana Anda bisa mengatakan securang ketika Anda tahu, di dalam hati Anda sendiri dan seluruh tim tahu bahwa Anda baru saja dikalahkan dengan Andir. Dia hanya pecundang yang sakit dalam tinju, saya yakin dia bukan yang pertama, tetapi dia tidak akan menjadi yang terakhir. Tapi saya telah bertindak seperti pria terhormat sepanjang karir saya, dan hanya itu yang bisa saya logukan sebagai seorang pria, kata Tyson Fury. Tidak masuk akal memang bagi seorang Fury untuk berpikir bahwa Wilder akan melupakan keluhan yang dia miliki dengannya selama pertarungan terakhir mereka ini. Jika Wilder benar-benar percaya bahwa Fury curang dengan sambung tangannya, tentu saja dia akan tetap marah kepadanya. Ini bukan tentang Wilder menjadi pecundang yang sakit, dan ini lebih tentang dia merasa ditipu dalam sebuah kompetisi dan ditempatkan pada posisi di mana dia bisa terluka parah. Terlepas apapun hasilnya pada pertandingan Sabtu malam yang lalu antara Deontoe Wilder vs Tyson Fury, yang mana dalam pertandingan tersebut Tyson Fury menjadi pemenangnya, tetapi seorang Deontoe Wilder tetaplah seorang petinju kelas berat yang sangat berbahaya, yang mana apabila setelah saat ini para petinju-petinju kelas berat meremehkannya, maka dia akan menghadapi ancaman yang serius. Bagaimanapun juga Deontoe Wilder sebelumnya adalah seorang juara di kelas berat.